Intro Hai semuanya, balik lagi di channel youtube aku Angki Ayuni Di video kali ini, aku mau bikin tutorial makeup yang kayak gini Ini jadi makeup untuk ibu hamil Natural banget Dan gampang banget dan simple banget Kalian pasti bisa ngikutin Dan semua produk yang aku pake semuanya aman untuk ibu hamil Ntar aku minum dulu ya Kenapa? Nah tapi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk di like video ini Dan jangan lupa untuk di subscribe Dan di share ke seluruh social media yang kalian punya Dan jangan lupa follow aku Instagram aku Angki Ayuni underscore putri ada disini ya Follow, follow, follow Karena disini banyak banget informasi-informasi Seputar masa-masa kehamilan aku Atau info-info yang Seputar kecantikan dan lain sebagainya Dan aku juga punya banyak info tentang seputar kehamilan aku Jadi aku punya tips gimana Cara hitung masa subur Dan cara masukin Aplikasi di flow Kalian bisa cek linknya di bawah sini Dan kalau kalian pengen tau juga Aku alhamdulillah bisa hamil tanpa Bantuan dokter Terus aku promil sendiri Kalian juga bisa lihat linknya ada disini Kalian bisa lihat seputar masa-masa kehamilan aku juga ada di bawah sini Dan kita langsung ke tutorialnya Oke sebelumnya Biasanya kalau aku sebelum bermakeup Aku selalu lip scrub bibir aku pakai ini Ini brun-brun Kalau kalian pengen tau review aku tentang lip scrubnya brun-brun ini Kalian bisa cek Linknya aku bakal taruh Linknya ada di atas ini Di atas ini atau di description box Kalian bisa lihat Jadi selama aku hamil aku suka banget pakai lip scrub ini Karena Selama hamil itu bibir aku sangat-sangat kering Dan terbantu banget pakai lip scrub ini Di video aku yang tentang lip scrub itu Lip scrubnya brun-brun Itu lengkap banget kalian bisa Lihat disitu Oke kalau kalian rasa udah selesai scrub bibir kalian Kalian bisa pakai lip balm Terserah kalian punya lip balm apa yang ada di rumah kalian Jadi nanti sambil lip balmnya meresap di bibir kita Kita sambil bermakeup Oke sebelum aku pakai makeup Aku selalu pakai sun protection dari Emina Yang SPFnya 30PA++ Nah kalau kalian pengen tau aku beli Emina ini dimana Kalian bisa lihat Shopee haul aku Makeup yang sering aku beli di Shopee Disitu Mura-mura dan makeup yang aku beli itu semuanya original Sambil nunggu ini kering juga Supaya meresap produknya Aku pakai pensil alis Pensil alis favorit aku ya seperti biasa ya Kalian juga pasti tau Aku pakai pensil alis dari Vanbo Ini yang warna brown Dan cara-cara aku pakai alis pun juga seperti biasa Kalau kalian pengen tau video aku juga aku bakal taruh linknya di description box bikin alis Nah kalau dirasa udah cukup Udah meresap di wajah kita Dan alisnya udah selesai Aku biasanya langsung pakai Ini brown brown Ini yang lip cheek eye color Jadi ini bisa untuk tiga fungsi Untuk lipstick Untuk blush on Sama untuk eyeshadow Nah aku pakai ini Selama aku hamil aku selalu pakai ini temen-temen Jadi aku jarang banget pakai yang powder gitu Karena menurut aku ini jauh lebih simple Dan di blendnya pun jauh lebih mudah Kalau misalkan kemerahan Kalian gak perlu takut Nanti bisa kita timpa Pakai bedak powder kita Jadi gak bakal kelihatan Jadi tetap kelihatan Pinknya tuh soft gitu kelihatannya Blast on ya Aku minta maaf ya Kalau ngomongnya kayak gini Karena aku bener-bener engap Aku gak bisa ngomong cepat Gak bisa ngomong kenceng Karena selain aku lagi batuk Aku tuh ngomongnya bosan-bosan Karena udah memasuki hamil 7 bulan ke atas Jadinya Agak Berat untuk ngomong Dan untuk eyeshadow-nya sendiri ini Kalian gak perlu terlalu banyak-banyak Karena ini kan untuk natural ya Make up natural Jadi kalian gak perlu terlalu Yang Kelihatan merah banget Kita gak usah Nah kalau dikasih udah cukup Kalian gak perlu takut Kalau misalkan terlalu merah Atau terlalu wananya Bekat gitu gak perlu takut Kalian nanti bisa kita timpa Pakai Face powder Nah untuk face powder-nya Tersendiri Terserah kalian mau pakai apa Kalau aku nyaranin Kalian bisa pakai Wardah yang luminous Nanti aku bakal taruh gambarnya disini Itu tuh enak banget Dan Itu aman untuk ibu hamil Jadi Make up-make up yang aku pakai Kali ini tuh aman semua Untuk ibu hamil ya Jadi kalian gak perlu takut Nah kalau misalkan Kalian blush on-nya kurang Kurang kelihatan Kalian bisa pakai Make over Yang multi fix Matte blusher Ini yang Nomor 3 Shade-nya yang blush rush Ini Ini juga gampang banget Karena dia stick Kalau misalkan kalian Rasa kurang Warnanya kurang Pink Atau kurang kelihatan Kalian bisa tambahin Tapi sedikit-sedikit aja Aku biasanya Pakai eyeliner Ini pun juga jarang banget Pakai eyeliner Biasanya aku cuman gini aja Habis itu pakai highlighter Habis itu pakai lipstick Tapi kalau pengen Lebih bagus lagi Memang pakai eyeliner Cuman aku gak pernah pakai Mascara Nah untuk Eyeliner-nya sendiri Aku pakai dari Maybelline Yang hyper sharp Yang warnanya merah Oke setelah pakai eyeliner Aku pakai Highlighternya Dari wet and wild Yang mega glow Yang prisis petal Nah kalau udah Aku mau pakai lipstick Dari Wardah Ini warna yang nude Ini yang nomor 3 Yang see you late Nah kalau kalian pengen Ditambahin ombre lips Aku pakai yang tadi ya Ombre lipsnya Dari Brun Brun Jadi ini tutorial makeup Aku selama aku hamil Jadi natural banget Kalian pasti bisa ngikutin Terima kasih buat temen-temen Yang sudah nonton Dari awal sampai akhir Dan jangan lupa untuk Di like video ini Dan jangan lupa untuk Di subscribe Dan di share ke seluruh Social media yang kalian punya Dan sampai jumpa di Tutorial-tutorial Sampai dari aku ya Bye Bye